Intro Oke balik lagi sama gue Syedak di AirDark Production Kali ini gue akan Memperkenalkan temen gue Pentagram Halo Pentagram Dan disini Kali ini gue akan Akan nonton trailer Trailer dari Genshin Impact Yang ada beberapa Dan gue pengen Kasih liat Ke temen gue ini Karena dia belum pernah main sama sekali Dan kebetulan gue juga belum pernah nonton trailernya Si Genshin Impact Walaupun gue udah main cukup lama Tapi gue gak pernah ngeliat trailer Dari si Genshin Impact Dan gue juga mungkin akan sedikit memberikan komentar Dari trailer yang akan gue tonton Nanti Yang akan kita tonton bareng Gak pake lama Langsung aja kita saksikan Bersama Ini trailer Ini sengaja gue short buy Dari yang paling awal Dan Trailer pertama itu Satu tahun yang lalu loh Kalian bisa liat Satu tahun yang lalu Oke langsung aja kita liat Trailernya Satu tahun yang lalu Kok kayak ide ya men Kayak Zelda Breath of the Wind Yup Emang bener Bener banget Jadi sempet Sempet banget Ini Game ini tuh sempet Viral Gara-gara Mirip banget sama Zelda Sprite-sprite nya dipake Terus yang lebih parahnya lagi Gue sempet ngeliat sebuah berita Itu Fans nya Switch Atau fans nya PS4 Itu sempet Banting device mereka Di depan booth nya Si Genshin Impact Di sebuah acara Itu agak-agak epic sih Kalau yang dibanting Device nya mereka Terus Device mereka sendiri kan Terus Makanya tujuannya tuh kayak Men lu buang-buang Duit lu sendiri Buat Complain sama Orang yang Yaudah Coba ngeliatin doang Jadi emang bener Sprite dari Lu bisa liat Award nya itu Emang Sprite nya banyak dari Gizelda Cuman emang lebih Advanced sih Kalau menurut gue Gue potong sebentar Ini kalau menurut gue ya Dubbing versi Ini kan kalau gak salah Tadi suaranya versi Hong Kong Atau versi Chinese ya Itu lebih cocok Dikuping loh Daripada Versi yang gue main in Yang dubbingnya itu versi Bahasa Inggris Ini yang lebih enak didengar Bener-bener Kayak apa ya Kayak nyatu sama Karakter 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 ya Karakter pun Itu jadi kalau lo main Jadi yang Pirang nya Iya Karakter utama itu yang pirang Tapi kita bisa kontrol Yang lain juga Makanya gue bilang Ini lebih di Aircats dan Ada Zelda Sebenernya Karena feature-feature yang Gak ada di Zelda Itu ada di sini Ini kan ini Ada karakter yang berbeda Jadi kita bisa pakai karakter ini Buat Lawan musuh Jadi sistemnya party Iya sistemnya party Kayak Dragoness Lo pernah nama Dragoness kan Kalau gak salah Itu kan bisa switch Antara karakter yang kita punya Kalau gak salah Bener gak sih Dragoness kayak gitu Solor doang ya Dragoness ya Nah gue Ntar kalau emang ada Di trailer Naga Gue masih Dua Naga Post Oke trailer ini Gak ada Oke dari Trailer tadi Berarti Musuh utamanya Yang Naga itu ya Naga sayap Iya Di Di trailer yang Barusan Naga kupu-kupu Kesannya adalah Lawan yang kita lawan Itu emang Si Dragon tadi Karena Sampai ending pun Tadi si naga itu Difokusin Padahal dalam gamenya Bisa dibilang Itu baru Seperti Seper delapan Atau Gak nyampe Sepuluh persen Dari gamenya sih Untuk yang sekarang Gue udah mainin Padahal ini udah Satu tahun lalu ya Iya Kan ini kayaknya Bener-bener trailer Yang bahkan Game nya belum launching Soalnya game ini Launching itu tanggal 26 September Oh iya Belum lama ya Dan Belum lama banget gitu loh Soalnya ini Ya bener-bener Mungkin bener-bener trailer Yang Mereka udah jadi Cuman Masih ada perbaikan Di sana sini Dan hanya beta player Yang main Gitu Terus Ini Apa perlu gue Rollback dulu Gak Apa kita pindah ke trailer Yang lain Trailer yang lain Kalau ada boleh Oke Oke Jadi kita ke trailer Yang lain dulu aja ya Back Terus Kita lihat lagi trailer Berikutnya Soalnya kayaknya banyak banget Nah ini kan Lu bisa lihat ada Close beta preview Jadi kayaknya ya Tadi Dia ada Beberapa player Untuk close betanya Oke ini gak ada Trailer lagi Yang paling ini ya Start of play Kita lihat Gue akuin untuk grafik Ini keren banget Keren banget Nah Ini Karakter ini Ini di Zelda juga ada Lo pernah main Zelda gak sih Nah yang goblin-goblin Kecil-kecil itu kan Basically sebenarnya dia Gitu Iya Cuman diganti Sama dia jadi kayak seperti ini Goblin ini jadi Lebih Manusia sih sebenernya Bukan goblin lagi Soalnya kalau ngeliat tekstur Badannya kan manusia banget kan Cuma pake topeng aja Cuman disini juga Emang dia bukan Dari ras manusia Jadi apa ya Tapi emang ras Ras baru Ras baru namanya Helikon Terus bahasanya juga Aneh banget Kayak natif sekali By the way Lo kalau mau Juru gue post Lo tinggal bilang aja ya Jadi gue tinggal langsung post Wow Tadi barusan Coba Tadi barusan Nah ini dia ngebekuin Itu berarti bisa interaksi Sama environment juga Banget itu dia Makanya gue Salah satu yang gue bikin Takjub main game ini Karena Interaksi dengan environmentnya Cukup luas banget Jadi ada beberapa Secret area Yang Lo bisa akses Di awal-awal Dengan karakter ini Karena lo bisa bekuin Air Jadi lo bisa akses Area itu Walaupun nanti di late-late game Gitu Di game-game Udah lumayan lama Lo bisa mengakses area itu Tanpa perlu Karakter ini Tapi itu lumayan lama banget Dengan Karakter ini Lo bisa akses lebih cepat Tapi Tanpa Karakter bisa lompat gak sih Itu kan kayaknya Gak terlalu jauh tuh Antara jembatan satu Sama jembatan yang kedua Bisa lompat Tapi gak jauh Jadi mungkin Ini kan posisi kaki dia nih Sama Paling jauh mungkin Dari situ Dari apa Dari Paling kanan sini nih Pointer gue keliatan gak Itu sampai ke kaki dia Itu paling lompat Sampai sisi doang Jadi kayak cuma sekedar lompat Biasa ya Iya Sekedar lompat Tapi Lo bisa manfaatin skill Yang bisa bikin angin puyuh Dan lo terbang Jadi lo terbang Lo lompat Nah Uniknya lagi Disini tuh ada beberapa bunga Ini kayak gini nih Tapi ini bukan bunga yang gue maksud ya Jadi bunga ini Itu dia punya elemental Jadi misalkan bunga api Itu Jadi Jadi kalau lo pengen ambil tuh bunga Lo bisa ambil bunganya Tapi lo gak bisa ambil Kalau dia masih Elemental apinya masih kuat Jadi lo mesti Antara lo serem pake elemental air Atau pake elemental air Baru lo bisa ambil Itu definisi nyiramnya Dipakein skill Kewarin skill Iya kewarin skill aja Jadi interaksi dengan environmentnya Emang kuat banget Lo juga bisa denduk kayak gini Dan ada beberapa quest yang Lo disuruh duduk baru bisa ngomong Gue sebagai orang yang bayang game ini Dan trailer yang barusan ya Agak-agak kayak takjub sih Keren Karena semua gerakan mereka tuh bener-bener bisa dibikin in game ya Jadi bukan sekedar kayak mereka bikin animasi buat bikin trailer ini doang gitu loh Gila ini gue sampe berinding Karena emang bener-bener bisa Dan niat banget orang itu bikin Apa namanya Trailer Bikin trailer seperti ini Pakai Apa pake Ini bener-bener gerakan aslinya mereka gitu Di dalam game Emang movesetnya berarti ya Iya movesetnya bisa gini Kalau lo emang bener-bener Udah ngerti Cara mainnya ya Kayak Ini agak Tadi Nih Ini lari biasa normal Cuma kayak Pas yang hijau ini keluarin skill Nih Sorry bentar Nah ini Ini dodonya nyamperin terus langsung terbang Itu bisa dilakukan Dan kalau lo Apa lo cepat Lo bisa ngelakuin itu gitu Bener-bener kayak kompak gitu Ini berarti Itu keren banget Itu bisa multiplayer juga Iya itu bisa multiplayer Bukan kayak apa ya Tipe open world Atau kayak Dragon Nest yang Dungeon style Begitu Nah ini Disini Salah satu keunikan yang Dari game ini ya Kan tadi gue bilang Lebih kayak Dragon Nest Scroll Dragon Nest itu kan hanya dungeon Disini Lo bisa join Ke Apa ya Ke dunia temen lo Ke Tempat temen lo Pokoknya Pokoknya lo bisa join ke tempat temen lo Dan lo bisa Berkelana di dunianya si temen lo Lo bisa ngambil Nah tapi Lo gak Jangan sembarangan Mengundang Atau Meng-approve Mengizinkan Orang masuk ke dunia lo Karena Sorry Karena Ketika orang masuk ke dunia lo Mereka bisa melakukan banyak hal Contohnya Ngambilin Tumbuhan Terus bisa Nambang Bisa Apa lagi ya Oh jadi resource-nya terbatas gitu Maksudnya Iya Jadi resource di game ini Dibilang terbatas enggak Tapi untuk Beberapa Item Itu hanya Respon per hari Dan ada beberapa item Yang responnya Per 3 hari Atau lebih Gitu Jadi kalau mereka ngambil yang mahal-mahal Itu bisa lama gitu loh Ketika lo butuh Lo gak bisa Nyari Padahal Itu terbatas Dan Di beberapa Waktu Lo butuh banyak banget Gitu Jadi banyak orang yang sengaja Ada masuk ke Apa Minta izin masuk Bukan Bukan buat Bantuin Atau buat Ngobrol Tapi bener-bener Langsung Habis masuk Langsung teleport Terus nyari Barang Kayak gitu Itu agak-agak Apa ya Menurut gue kayak Kok lo Main multiplayer Kayak gini Gitu loh Untung nyesahin orang Gitu loh Seenggaknya lo izin dulu Kalau gak dikasih izin Yaudah jangan Gitu loh Kan lebih Ethical gitu ya Betul Gitu Oke Setelah 2 trailer nih Kita lihat 2 trailer kan ya Barusan Gimana menurut lo Soal si Genshin Impact ini Grafiknya Ya memang bagus Monster-monsternya Juga gue liat Keren Ya setidaknya Boss-bossnya lah ya Boss-bossnya Ditampil keren Skill-skillnya keren Cuma Apa ya Karakternya Memang mayoritas Cewek Sama Kayak Nggak Nggak kayak Manly Gimana gitu Ini jadi kayak Apa sih namanya Sword art Style gitu-gitu Tipe-tipe bentuk Karakternya Ini gue kasih liat Karakter di Ini gue buka Si websitenya Dan gue rasa ya Emang tujuan Awalnya dia Adalah menarik Para-para Pencinta anime Dan Manga sih Kalau gue bilang Dan Kalau lo bisa liat Kalau bisa liat Art-art yang dipakai Karakternya juga Sangat waifu-able Dan Husbando-able Gitu loh Ya Soalnya Ada satu temen gue Dia main Gara-gara gue kasih liat Karakter yang ini Karakter ini Temen gue cewek Gue kasih liat karakter ini Langsung suka Pengen main Dan pas dia Ngeliat Story dari Karakter ini Dia Sampai Kayak tergila-gila gitu Terus ketemu juga Karakter yang Ini udah keluar belum ya Oh ada Ini karakter yang Dia suka lagi Satu lagi belum keluar Karena itu masih di story Kayak Long of story doang Jadi belum ada karakter Yang bisa dimainkan Itu aja tuh Dia udah suka banget Jadi emang target gue Targetnya mereka Gue rasa emang Orang-orang yang suka Anim dan Manga Dan berhubungan Segala hal Seperti itu Dan Orang-orang yang Apa ya Waifu Waifu Suka-suka waifu gitu Dan Suka husbando Kayak gitu Soalnya emang Bener-bener Ini aja Gue pikir Cewek Ternyata trap Pertamanya Ternyata trap Ini tuh trap Ini tuh cowok Gitu loh Gue pertama kali tuh Sempet Anjir Lucu amat Gitu kan Bukan lucu amat Maksud gue Ya karena ada story lah ya Gue pikir dia cewek Ternyata pas Story berjalan Terus Tiba-tiba gue baca His Hah He Apa Maksud gue Dia tuh Bener-bener cowok Gitu Jadi kaget Bener-bener Hah Gila Gitu Nah itu dia Kalau untuk artnya Emang bener Kata lu bilang Sangat-sangat Emang fokusnya Ke arah sana Di selain itu Ya menurut gue sih Not bad Cuma Mungkin Bukan style gue aja Ini tipe-tipe Karakter yang Atau art yang Seperti ini Oke Oke kalau misalkan Dari trailer ini Dari lap Satu sampai Sepuluh Kalau bagi gue ya Trailer yang disampaikan ini Itu Sangat Menggambarkan Apa yang akan Lo mainin nanti Especial yang tadi gue bilang Pas lagi lawan Serigala tadi Ketika lu udah Koordinasi dengan baik Dengan temen-temen Lu bisa menciptakan Adegan-adegan Yang sebenernya keren banget Yang gak penting Tapi keren Gitu loh Jadi lu bisa bikin Mungkin lu bisa bikin Kontan yang Epic gitu loh Iya Tapi emang Gak terlalu Penting-penting amat Karena gue tau Tadi dia Dua-duanya terbang Karena pengen menghindar Dari serangan Si Serigala Cuman basic lu Untuk menghindari Serangan Serigala Lu gak perlu Sampai terbang kayak gitu Lu tinggal mundur Atau tinggal menjauh Juga beres Tapi Lu bisa melakukan itu Dengan Gimik-gimik Seperti itu Gue rasa Ini bagi gue Itu sekitar Sembilan Untuk rating score Dari trailer Yang dikasih Dan gamenya itu sendiri Kalau dari lu sendiri Sebagai yang Belum pernah main Dan Ngeliat trailer ini Berapa rating score lu Dan inget Rating score disini Bukan hanya sebagai Pandangan lu Dari game ini Tapi Berapa Seberapa besar lu pengen Misalkan ada orang yang Nanya Genshin Impact Tackle lu Seberapa besar Lu pengen Bilang itu Bagus Atau semacamnya Gitu Jadi dari rating score lu Menentukan Lu pengen Bagus kok Lu main juga Oke gitu Misalkan dari itu Dari score 8 Kalau untuk Kayak gitu Mungkin Gue nanya Ke temen gue Kayak Ini Temen gue Ada yang doyan Tipe-tipe Kayak gini juga Apa sih nama gamenya Hawkeye Hawkeye Itu emang Sama Di Distributor Mereka Pasti Suka juga sih Mainin kayak gini Kalau Apalagi dengan Yang seperti lu bilang Waifu Abel Sama Husband Abel Kalau untuk gue pribadi Scenerinya Memang bagus Animasi Gerakan Segalanya oke Paling komplain Cuma Karakternya Ya Apa ya Bukan Style gue banget aja Selain itu Poliknya Jadi Poin gue Dari 1 sampai 10 Sekitar 7 Mungkin Asik Udah kebayang sih Pasti lu sekitar 7-an Jadi untuk Rekomendasi Ke orang juga Sekitar 7 ya Iya Oke Kayaknya udah cukup lama nih Kita ngobrol soal Soal si Genshin Impact ini Untuk trailernya Kayaknya udah segitu dulu aja Tapi kira-kira Untuk nextnya Kebayang gak kita akan ngebahas apa Belum tau Kira-kira apa tuh Sama sih gue juga belum tau Masih masih jadi rahasia Masih menjadi rahasia Untuk next episode Dari Masih jadi rahasia Untuk next episode-nya Untuk konsep yang kita kali ini Akan komentarin apalagi Mungkin tentang Masih tentang Genshin Impact Tapi Trailer yang baru Bukan trailer yang lama ya Ini udah lama banget Trailer yang baru Keluar nanti Di episode berikutnya mungkin Atau nanti ada game lain yang kita bahas Mungkin Untuk kita komentarin Atau game-game baru Dan gue rasa Kita gak akan Hanya komentarin Tentang game aja Mungkin game peripheral juga Mungkin kita bisa komentarin Tidak masalah Oke Segitu dulu video kali ini Thanks banget Untuk Pentagram Thank you man Untuk komentar-komentarnya Di video kali ini Oke Jangan lupa Untuk Kalian Yang suka dengan video ini Bisa like dan subscribe Dan Untuk kalian yang Emang gak suka Ya gak masalah Kalian bisa Tentang ada Tombol dislike Semua yang kalian Apa ya Lakukan ke Channel ini juga Pastinya akan Memperbaiki Dari channel kita juga Jadi kalau kalian Emang gak suka Kita akan coba perbaiki Biar kalian Akan suka nantinya Oke Segitu dulu That's it Thanks and See ya Bye bye